Intro Wihangat, berkuah pekat, dengan bumbu aneka rempah, ditambah sayuran, kikil, ayam manis, katsu, bakso dan telur. Tersaji di kuali dalam porsi jumbo. Inilah menu baru yang siap dinikmati di Sukabumi. Sesuai dengan ukurannya, sajian menyandang nama mie Portugal atau mie porsi tukang gali. Tukang gali merujuk pada pekerja yang melakukan pekerjaan fisik berat dan butuh makanan besar setelahnya. Unik penyajiannya, unik pula rasanya. Mie Portugal sukses memikat banyak penikmat. Rasanya enak banget. Selain rasanya enak, bentuknya juga unik. Kalau di yang lain kan biasa ya, pakai makhluk biasa. Kalau ini pakai katero kecil, lucu. Udah gitu toppingnya juga banyak. Ada ayam, terus ada kikil, ada baso, pakai telur. Sayurannya juga lengkap. Kekhasan penampilan juga membuat mie makin bekan di jagad media sosial. Pegagas sekaligus pemilih kedai memang hadirkan sajian ini untuk memperkaya pilihan menu kreatif sekaligus murah meriah di kotanya. Banyakan orang dimakannya perdua karena terlihat lebih murah dan lebih eye-catch. Isinya itu apa aja kan? Dari isinya itu kadang ada siomai, ada kikil, ada ceker, ada baso buah yang kita kemas dalam sebuah wajan yang bikin ini unik. Mie Portugal dapat dipilih dalam berbagai level kebedasan. Mulai sedang hingga super panas. Mie tersaji di dapur mangbul di jalan Cikole, kota Sukabumi, Jawa Barat. Panjia Brianto melaporkan untuk NET.